Intro Sahabat saliha, untuk meraih pahala dan ridho Allah SWT bukanlah suatu hal yang sulit. Kita sebagai umat muslim yang benar-benar ingin bisa berbagi kepada sesama tanpa merasa menghinakan mereka, selalu diberikan jalan dan kemudahan untuk mewujudkan hal itu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di warung ikhlas. Warung ikhlas adalah salah satu kegiatan dari sekian banyak kegiatan yang tujuannya untuk beramal. Berangkat dari keinginan untuk berbagi dengan sesama dan menjadikan hidup lebih bermanfaat, Sonmi Wicaksono dan Hapsari Budi Utami mencetuskan ide untuk membuat warung ikhlas di tahun 2012. Dan pada akhirnya warung ini mulai beroperasi di tahun 2013. Uniknya, kegiatan berbagi makanan di warung ikhlas bukan diberikan secara cuma-cuma sahabat saliha, tapi setiap satu porsi nasi bungkus akan dihargai sebesar Rp2.000. Walaupun biaya produksi untuk setiap porsinya bisa mencapai lebih dari Rp8.000, warung ikhlas tidak pernah mengubah harga makanannya dari awal beroperasi hingga saat ini. Biasanya, warung ikhlas ini mengunjungi tempat-tempat yang memang mayoritas penduduknya dari kalangan yang tidak mampu, seperti pemukiman padat penduduk atau kampung pemulung. Warung ikhlas selalu beroperasi dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk satu hari saja, mereka bisa menyiapkan 150 hingga 250 porsi nasi bungkus loh sahabat saliha. Empat orang yang selalu menjalankan kegiatan ini biasanya memulai kegiatan memasaknya di pagi hari. Kemudian bersiap-siap berangkat ke tempat tujuan sebelum atau setelah azan zuhur. Tapi sebelum berangkat, ada satu hal yang wajib mereka lakukan terlebih dahulu, yaitu berdoa. Agar kegiatan mereka hari itu dilancarkan, dan juga agar mereka tidak lupa bahwa kegiatan ini adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Sahabat saliha pasti sudah penasaran dong, mau kemana sih warung ikhlas hari ini? Yuk kita ikutin! Ya, hari ini warung ikhlas akan berkunjung ke daerah kampung pemulung di daerah Bintaro. Ternyata kedatangan warung ikhlas ini sudah sangat ditunggu-tunggu loh sahabat saliha. Hal ini jelas terlihat dari antusiasme warga setempat yang sudah menunggu di lokasi, walaupun warung ikhlas belum menjajakan dagangannya. Dan benar saja sahabat saliha, tidak lama warung ini dibuka, warung ikhlas sudah dikelilingi oleh banyak pembeli. Selain faktor harga satu porsi nasinya yang murah, warung ikhlas juga selalu mengutamakan makanan yang sehat dan lezat dengan berbagai macam pilihan lauk utama, seperti ikan leleh, ikan bandang, dan ikan salem. Bukan hanya itu saja, ada juga tambahan lauk lain ya sahabat saliha, seperti telur dadar, tahu tempe, dan juga sayurnya. Jadi tidak heran jika dalam waktu 2 jam saja, semua makanan warung ikhlas sudah habis terjual. Nah itu dia sahabat saliha, sedikit informasi dari warung ikhlas. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Wawa sebagai salah satu pengurus warung ikhlas. Ini untuk memberikan gambaran atau ajakan kepada beberapa orang ya, atau orang-orang yang suka berbuat baik, yang lagi mencari-cari ide. Apa sih jalan untuk berbuat baik ini? Nah itu tujuan kami untuk ini loh, model berbuat baik, seperti warung ikhlas ini. Mungkin ada yang tadinya juga mungkin biasa, berbagi-berbagi secara gratis mungkin. Oh ini ide yang lumayan baik juga, gitu ya. Atau salah satu pilihan. Nah ini terbukti juga dengan beberapa kota yang seperti Solo, Padang, itu juga mengambil contoh seperti warung ikhlas ini. Itu tujuannya ya. Ini ide beberapa orang yang ingin berbagi, gitu. Jadi ide operasionalnya, kalau berupa dana untuk pembelian bahan, itu dari kumpulan atau pemberian atau donatur ya, beberapa donatur dikumpulkan untuk jadi masakan itu. Sedangkan operasional, inilah yang saya katakan tadi adalah mengajak para orang-orang yang di bagian tadinya gratis untuk ikut berpartisipasi, berbuat baik. Jadi operasional, tukang mas, gaji, tukang masak, bensi mobil, perbaikan mobil, itu dari hasil penjualan ini. Sebelumnya dari awal-awal dulu kami sempat ke Bogor dan sekitarnya, kemudian ke Depok, Jakarta yang bagian utara juga pernah kami jangkau. Tapi untuk akhir-akhir ini karena sudah mulai banyak tempat-tempat yang kami temukan juga memenuhi syarat untuk kami beroperasional, maka ya di Jakarta dan sekitarnya saja. Sampai saat ini hanya terdapat satu unit mobil yang beroperasi setiap harinya. Ini karena impian dari para sahabat warung ikhlas adalah tumbuhnya warung ikhlas di lokasi-lokasi lain di seluruh Indonesia. Dengan begitu, akan semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat keberadaan warung ikhlas ini. Bisa dibayangkan oleh sahabat saliha, jika impian dari warung ikhlas ini terwujud, akan banyak sekali orang yang terlibat untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dan mungkin sedikit pesan dari Pak Wawa ini dapat menginspirasi semua sahabat saliha di rumah. Ya, baiklah untuk para generasi muda ataupun orang-orang yang masih bingung cara mau berbuat baik, cara apa sih? Nah, mungkin warung ikhlas bisa dijadikan satu contoh. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga silahkan kalau mau beramal-amal modern yang lain. Tetapi patokannya adalah ikhlas. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wawa, ikhlas adalah kunci utama bagi kita yang memang ingin beramal dan berbuat baik terhadap sesama manusia. Hal ini persis dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Hadis Riwayat Abu Daud dan Nasa'i Walaupun kita sudah menghabiskan tenaga dan menguras pikiran, tetapi jika kita tidak ikhlas sebesar apapun amal kita, tentu itu akan sia-sia di mata Allah SWT. Dengan rasa ikhlas, jiwa kita akan menjadi lebih tenang karena tidak ada harapan untuk menerima pujian atau imbalan. Maka dari itu, yuk kita mulai belajar ikhlas dari sekarang. Sahabat Saliha jangan kemana-mana ya, karena setelah ini masih ada info menarik lainnya loh. Tetap di Saliha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.